Ya saudara, harga komoditas bawang merah di kota Jambi masih relatif tinggi. Saat ini harga bawang merah tembus di kisaran angka 45.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per kilogramnya. Sejak dua bulan terakhir, harga komoditas bahan pokok jenis bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional di kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti halnya yang terpantau di pasar tradisional angso duo Jambi ini. Saat ini harga bawang merah di pasar tradisional angso duo dibanderol dengan harga 45.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga bawang putih dijual pedagang dengan harga 35.000 rupiah hingga 38.000 rupiah per kilogramnya. Meski mahal, harga bawang saat ini relatif turun dari beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, harga bawang merah sempat tembus 60.000 rupiah per kilogram. Sementara bawang putih tembus 40.000 rupiah per kilogram. Mahalnya harga bawang ini membuat pembeli semakin sepi, sehingga omset pedagang pun turun drastis. Menurut pedagang, tingginya harga bawang ini disebabkan oleh stok cah yang terpatas. Persediaan bawang di pasar tradisional semakin sedikit akibat berkurangnya pasokan dari Pulau Jawa, imbas dari faktor cuaca yang buruk. Kalian jawab 50.000 rupiah punya brebe 50.000 rupiah campur bawang luar, bawang risut namanya bawang dia, bawang taylak. Dupa lima. Bawang putih sini dua macam, dua yang katanya sudah 38, yang kecil 36, 35.000 rupiah ini kelihatan. Berusaha kan lagi dikelapakan. Kalau bawang putih turun ini 40.000 rupiah ini lebih turun juga hari-hari. Dan terkentu banyak masuknya, terkentu banyak masuknya. Banyak masuknya, kita juga berkentu. Bawang merah ini sampai kemarin berkentu 60.000 rupiah ini sampai kemarin berkentu 60.000 rupiah ini sampai kemarin berkentu 60.000 rupiah. Ini dia untuk menunjukkan lapang lemur sekarang. Pedagang mengaku pastra dengan kondisi harga bawang yang masih relatif tinggi tersebut. Pedagang berharap pemerintah dapat melakukan terobosan dan memberikan solusi agar harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional dapat kembali stabil.